Intro Seorang pendekar cilik tampil percaya diri memeragakan pencak silat atri Rancimangde Disaksikan banyak para wisatawan Pantai Karantumpeng Pandeglang pada Minggu 11 April 2021 Peragaan pencak silat aliran Rancimangde oleh pendekar berusia 5 tahun tersebut Dipandu oleh para senior sambil diiringi alunan musik dari tabuhan alat musik tradisional gendang Berdasarkan pantauan kabar bantun.com sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat Pertunjukan seni pencak silat aliran Rancimangde yang ditampilkan pendekar cilik tersebut Yang tadinya sepi lama-kelamaan membuat menarik para wisatawan untuk menontonnya Bocah 5 tahun tersebut terlihat sudah kuasai pencak silat aliran Rancimangde Sehingga mampu menyelesaikan pertunjukan pencak silat sampai akhir Gemuruh tepuk tangan dari para penonton pun terus-terusan nyaring terdengar Bahkan banyak penonton yang menyawain memberikan uang sebagai bentuk penghargaan pertunjukan Terpesona dengan pertunjukan seni pencak silat yang ditampilkan pendekar cilik tersebut Terlihat membuat para penonton tak ada yang meninggalkan arena pertunjukan hingga akhir Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penggagas kegiatan latihan gabungan tiga Padepokan pencak silat di Banten yakni Fitria Dirinya mengakui bahwa pertunjukan seni pencak silat Yang ditampilkan oleh Bocah 5 tahun tersebut merupakan sebagai bentuk kegiatan latihan para anak didiknya Selain itu, adanya kegiatan yang digelar di pantai Karang Tumpon pada hari Minggu Selain ajang latihan, juga sebagai ajang silaturahmi Untuk menjaga hubungan sesama padepokan dan anggota untuk lebih erat Untuk diketahui, tiga padepokan yang tergabung dalam kegiatan tersebut Yakni padepokan Maungkembar dari Bojong yang dipimpin oleh Fitria Padepokan Cisukma dari Carita yang dipimpin oleh Mu'in Dan padepokan Sinar Maja dari Sukaresmi yang dipimpin oleh U'ud Berdasarkan konfirmasi ketua padepokan Maungkembar Fitria Aliran pencaksilat yang digunakan ketiga padepokan tersebut yakni aliran pencaksilat Cimandeng Untuk informasi, pencaksilat dari ketiga padepokan tersebut terbuka untuk umum Siapapun dapat ikut berlatih dan menjaga kesenian tradisional pencaksilat Dari umur balita sekitar 5 tahun hingga orang tua, baik laki-laki maupun perempuan dapat turut serta bergabung ke padepokan tersebut untuk berlatih seni pencaksilat Selain pencaksilat, kesenian tradisional lainnya yang dapat dipelajari di padepokan tersebut yakni debu seperti mal tusukan, golok, bara api, kenteng, paku, dan lain-lain Bahkan, berdasarkan konfirmasi dari ketua padepokan sinar maja umum mengatakan bahwa seni sulap menyulap juga turut dapat dipelajari Terakhir, umum menerangkan untuk waktu belajarnya sendiri beragam sesuai tingkat kesulitannya bisa satu bulan hingga tiga bulan